Estebu Harnudin belak-belakan, bongkar titah Jokowi, kembalikan uang negara hasil korup, tapi terhalang mahasiswa dan kadrun yang menutup mata, ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Hal yang sangat tidak percuma sebenarnya, tangkap-tangkap, tapi tidak kembali duitnya Pak Presiden selalu tanya, baliknya berapa kembali. Penindakan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat depoh di permukaan, namun dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental, upaya-upaya yang lebih mendasar dan lebih komprehensif. Yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Bukan hanya untuk memberikan efek jerah kepada pelaku, dan memberikan efek menakutkan, deterrence efek pada yang berbuat, tetapi penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara, dan mengembalikan kerugian negara. Nah jujur saja ya, saya justru berharap agar mahasiswa ini bisa mendesak pihak DPR RI untuk segera membahas rancangan Undang-Undang atau RUU perampasan aset para koruptor. RUU ini jelas-jelas berpihak pada rakyat, namun sudah satu dekade ya, belum jelas nasibnya ini bagaimana. Ya pertanyaannya, mengapa mahasiswa ini tidak ada yang konsen dengan hal ini coba? Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi, dengan tegas meminta pengembalian secara penuh kerugian negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan sejumlah oknum tak bertanggung jawab. Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Buharnuddin, saat menjadi bintang tamu pada podcast Jadiko Busher, seperti dikutip keterangannya, Kamis 12 Mei 2022. Melansir dari laman CNBC Indonesia, Buharnuddin menyampaikan, beberapa kasus yang diungkapkan oleh kejaksaan saat ini memang mendapatkan perhatian publik. Salah satu ialah kasus kelangkaan minyak goreng yang telah ditetapkan tersangka. Dia menyebut, Jokowi selalu menekankan bahwa penegak hukum tak hanya mengungkap kasus. Jauh dari itu, Jokowi juga menginginkan pengembalian uang negara yang diambil pada kasus tindak korupsi secara penuh. Presiden yang berani bertindak tegas demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, akan tetapi memang ada saja halangannya. Para kadrun dan para pembenci Jokowi terus berupaya menjatuhkan Jokowi melalui berbagai cara. Ia mengatakan bahwa Pak Presiden selalu berpesan kepada kami, agar tidak hanya menangkap, menahan, tetapi juga perhitungkan pengembalian kerugian negara. Itu selalu ditekankan oleh pemimpin kita. Pak Presiden juga selalu tanya, berapa kembalinya? Bisa penuh nggak kembalinya? Selalu begitu, jelas Burhanuddin. Dalam kasus kelangkaan minyak goreng, dia mengatakan, Jokowi meminta agar penegak hukum segera bertindak. Hasilnya, dalam hitungan hari, para tersangka bisa ditemukan dan dilakukan penahanan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak diam. Inilah buktinya pemerintah tidak kalah dengan kejahatan apapun. Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah berjanji akan mendorong pengesahan rancangan Undang-Undang atau RUU perampasan aset dalam tindak pidana. Kehadiran RUU ini begitu penting dan diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah kekosongan hukum terkait penanganan hasil tindak pidana yang dirasa tidak optimal. RUU ini dapat menyelamatkan aset negara dari para pelaku kejahatan khususnya koruptor. Pasalnya, dengan menggunakan RUU ini, aset yang tidak dapat dibuktikan berasal dari sumber yang sah dapat dirampas. Kadrun dan Mahasewa mana paham yang kayak begini? Kapan mau membuka mata drone? Kenapa kalian diam saja ketika pemimpin berada dalam garis yang benar? Kenapa kalian hanya membisu ketika Jokowi melawan para koruptor-koruptor yang mau menggarong duit negara bertahun-tahun? Kemana kalian saat Jokowi merebut berbagai aset dari negara asing dan aset negara dari tangan-tangan penggarong aset negara? Hei, pada kemana? Sebelumnya, pegiat media sosial Yusuf Mohamad mengkritisi aktivis mahasiswa yang gemar melakukan aksi demo dengan tujuan ingin melangsirkan kekuasaan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Seperti yang ia tulis di laman Twitternya, ketimbang demo gulingkan Jokowi, mending mahasiswa desak RUU perampasan aset koruptor disahkan. Yusuf Mohamad mengatakan RUU perampasan aset koruptor dijuwaki oleh DPR dan tidak masuk dalam prolegnas. Padahal, hal itu sangat penting dan menjadi dasar untuk memberikan efek jerah pada koruptor. Ia berharap, mahasiswa bisa mendesak di PRRI agar bisa segera membahas RUU perampasan aset para koruptor dan RUU ini jelas berpihak pada rakyat. Namun, sudah satu dekade belum jelas nasibnya bagaimana. Selain itu yang aneh di sini, mengapa para pembenci Jokowi dan para mahasiswa tidak protes ketika RUU perampasan aset ini tidak masuk prolegnas? Ada apa atau mungkin jika objek yang mereka benci adalah Jokowi seorang? Mending bertobatlah drone, buka mata dan hatimu. Jangan kau gadekan harga dirimu dengan nasbuk.